Buka dengan diperlihatkannya setelah dua hari sejak pengeboman jembatan Dan mereka masih belum melihat tanda-tanda kedatangan Grounder Namun mereka harus tetap waspada dan tetap bersiap menghadapi serangan yang bisa saja kapanpun datang Mereka kehabisan Mesiu, namun Jasper bilang bahwa dia bisa membuat Mesiu dari belerang Raven juga mengatakan bahwa dia bisa membuat ranjau dari bahan tersebut Filami menanyakan radio mereka kepada Griff dan Griff menjawab bahwa mereka belum bisa kembali terhubung dengan The Art Keduanya menyadari bahwa The Art akhirnya kehilangan udara untuk bernapas Dan tidak ada yang akan turun untuk menyelamatkan mereka Sementara itu di The Art terlihat listrik dan udara kembali menyala meskipun belum sepenuhnya menyala Ken terbangun dan berusaha mencari orang lain yang mungkin masih hidup Kembali ke bumi dimana Octavia berusaha mengingatkan Dale bahwa api yang ia buat terlalu besar untuk mengasapi api Murphy membenarkan omongan Octavia dan memberikan alasannya namun Dale nampaknya kurang suka Dan malah menyentil Murphy dengan perkataannya Beralih ke tanda Raven dimana Finn menghampiri Raven yang tengah memecah munisi yang ada agar jumlahnya menjadi lebih banyak Finn merasa bahwa Raven hanya menyembuhkan dirinya sendiri untuk meredakan amarahnya Seperti yang kita tahu bahwa Raven baru saja mengakhiri hubungannya dengan Finn di episode yang lalu Namun Raven meyakinkan Finn bahwa ia tidak marah dan mereka baik-baik saja karena Raven hanya ingin Finn bahagia Obrolan mereka harus terhenti karena terjadi kebakaran di tempat pengasapan daging Terjadi perkelahian antara Murphy dengan Dale karena Murphy menyalahkan Dale yang membuat api terlalu besar saat mengasap daging Perkelahian itu segera dihentikan oleh Bellamy Namun api yang sudah membesar itu tidak bisa mereka padamkan dan mereka terpaksa merelakan persediaan makanan mereka yang terbakar Adegan dilanjutkan saat Griff menanyakan penyebab kebakaran yang baru saja terjadi Menurut Murphy, kebakaran itu penyebabnya adalah Dale yang terus membesarkan api Griff lalu menyarankan mereka untuk berburu mencari persediaan makanan Karena mereka hanya memiliki sisa persediaan yang cukup untuk satu atau dua minggu ke depan Bellamy lalu mengerahkan seluruh anak buahnya untuk berburu Dan memberikan pengarahan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh menggunakan senapan untuk membunuh Gronder Bukan untuk berburu Bellamy juga mengingatkan agar mereka segera kembali sebelum gelap Seorang pria yang bernama Miles, berniat untuk bergabung bersama Griff Griff lalu mengambil peralatannya dan mereka berangkat bersama Finn juga Raven yang melihat Finn berburu dengan Griff nampaknya tersulut emosi Ia ketendanya dan mengemasi barang-barangnya entah hendak pergi kemana Bellamy datang dan menahannya untuk pergi karena Cam membutuhkan Raven Bellamy mengatakan bahwa terlalu bahaya jika Raven pergi ke hutan seorang diri Selain itu, Bellamy yakin bahwa selain membuat amunisi, Raven mampu menghasilkan ide-ide lain untuk membantu Cam Raven menyarankan untuk membuat walkie-talkie untuk komunikasi grup saat menyerang Gronder Bellamy pun setuju dengan hal itu Di The Art, Ken akhirnya menemukan seorang teknisi bernama Wick Wick mengatakan bahwa ia ditugasi untuk menahan pintu itu membuat tangannya terjepit Ken lalu menjelaskan bahwa telah terjadi pengkhianatan di stasiun The Art Karena Ken tidak bisa membuka pintu itu sendirian, Ken lalu pergi meninggalkan Wick untuk mencari bantuan Ken lalu kembali membawa kapak dan berhasil membebaskan tangan Wick Keduanya lalu bergegas untuk mencari orang yang lain yang masih selamat Beralih ke kelompok Finn yang menemukan jejak penter Saat dicermati kembali, Finn dan Griff menyadari bahwa jejak itu terlalu jelas untuk seekor hewan Mereka kemudian menyadari bahwa mereka lah yang telah diburu Tak lama, dua anak panah melesat ke arah mereka dan tepat mengenai Mils Saat mereka hendak kabur, Finn dan Griff mendapat serangan oleh Gronder Griff sempat melihat Anya berdiri di dekatnya bersama dua orang Gronder Di lain tempat, Ken dan Wick menemukan beberapa orang yang tak sadarkan diri Keduanya lalu memberikan oksigen kepada mereka Ken mengatakan bahwa mereka harus segera dipindahkan Bahwa udara yang menjadi dingin di dalam ruangan itu Merupakan sebuah pesan bahwa ada seorang yang hidup di ruangan pantau bumi Di bumi, Griff dan Finn dibawa ke game Grounder Dimana Anya memperlihatkan seorang bosah bernama Triss yang nampaknya tengah terluka Hanya sepertinya meminta bantuan Griff untuk menyelamatkan Triss dengan mengancam Jika Triss tidak selamat, maka Finn akan mati Kembali lagi ke angkasa dimana Ken dan Wick memanfaatkan alat komunikasi yang rupanya masih berfungsi Mereka terhubung dengan kanselir Jaha dan melaporkan bahwa Ken membawa selusin orang yang masih hidup Jaha mengabarkan bahwa Diana sudah mengalihkan seluruh tenaga The R ke aula utama Sehingga Ken harus segera membawa orang-orang bersamanya ke sana Sementara itu, Jaha terjebak di ruangannya bersama beberapa orang lain Karena akses di sana semuanya tertutup Ditambah kebakaran yang terjadi akan membuat oksigen di sana semakin habis Jaha meminta agar Ken tidak usah membantunya dan fokus untuk membawa orang yang masih bisa diselamatkan ke aula Setelah Jaha menutup komunikasi itu, Ken memerintahkan Wick untuk membawa orang-orang ke aula dan melakukan pencarian di stasiun ke stasiun Wick yang melihat Ken berusaha membuka jalan yang tertutup berusaha memperingatkan Ken untuk segera menyelamatkan diri Karena apa yang disampaikan kanselir Jaha benar Namun Ken kembali meminta Wick untuk segera menyelamatkan yang lain Bukannya menuruti Ken, Wick malah membantu Ken disusul oleh orang-orang di belakangnya Yang sebelumnya telah ditolong oleh Ken dan Wick Di lain tempat, Griff bertanya mengapa Anya mengira kalau Griff bisa membantu Triss Rupanya Lincoln yang telah memberitahu Grounder dan Lincoln adalah penyembuh Grounder Karena Lincoln telah pergi, maka Grounder meminta bantuan kepada Griff Sebelum Anya pergi, Anya menjawab pertanyaan Griff bahwa Triss terkena ledakan bom di jembatan Terlihat di camp, Monty memberitahu kepada Raven apa yang ia dapat saat membongkar radio milik Exodus Monty menjelaskan bahwa terdapat sinyal-sinyal aneh yang nampaknya mengganggu Exodus dan membuat Exodus meledak Raven tidak menganggap itu sebagai hal penting lagi untuk meminta Monty membongkar radio yang mereka punya Untuk dirakit lagi menjadi walkie talgi karena mereka sudah tidak lagi terhubung dengan The Art Dan lebih membutuhkan walkie talginya Monty menjawab bahwa keluarganya masih ada di The Art Namun Raven tetap mencabut kabel di radio itu Raven kemudian keluar karena para pemburu lain telah kembali ke camp Namun ia tidak mendapat Tiffin kembali Murphy lalu menjawab bahwa Finn bersama Griff yang bisa menjauhkan Finn dari masalah Jawaban Murphy nampaknya tidak membuat Raven tenang Raven kemudian masuk ke tanda Bellamy dan saat Bellamy datang Raven membuka bajunya lalu mengajak Bellamy untuk bercocok tanam Kembali ke camp Grounder dimana Griff akhirnya mengetahui apa masalah Triss Griff menjelaskan bahwa Triss tenggelam dalam darahnya sendiri karena darah Triss masuk ke paru-paru Setelah memastikan dimana tepatnya masalah itu Griff membedah Triss dan mengeluarkan darah yang ada di dalamnya menggunakan pipa kecil Saat Anya datang Anya berpikir bahwa Griff tengah melukai Triss dan segera menyingkirkannya Finn pun menjadi sasaran Grounder yang ada di sana karena berusaha menolong Griff Di stasiun The R, Ken akhirnya berhasil menemukan jahat bersama dua orang lain Ken pun segera memberikan oksigen kepada mereka Di bumi, Triss kelihatannya membaik dan bisa kembali bernafas normal Saat Anya mengecek kondisinya, Anya mengatakan bahwa suhu Triss meningkat Griff mengeceknya dan mengatakan bahwa ada racun pada darah Triss Perdebatan sempat terjadi karena Griff geram, Grounder mengirim ke gadis kecil untuk berperang Sementara mereka tidak punya obat apapun untuk menolongnya Griff lalu memikirkan cara lain untuk menolong Triss, yaitu dengan transpursi darah Adegan kembali ke doa dimana Ken memperkirakan orang yang selama tidak sampai seribu orang Dari tiap stasiun memperkirakan seribu lima ratus orang telah tewas Wick dan Sinclair menyelah mereka untuk menginformasikan bahwa palka layanan disegel secara manual sebelum meluncuran Exodus Yang berarti bahwa masih ada kemungkinan orang yang selamat di ruang layanan Ken memutuskan untuk mengecek ruang itu dan mencari orang yang masih dapat diselamatkan Wick lalu menjelaskan bahwa Ken bisa mencapai ruangan itu melewati terowongan medis Namun terowongan itu ditekan tepat oleh teng bahan bakar yang membuat terowongan itu bersuhu sangat tinggi Ken tetap ada pendiriannya untuk mencoba mencapai terowongan itu Di camp grounder, Griff akhirnya menemukan alat untuk melakukan transpursi darah Saat Griff hendak meminta darahannya, pengawalannya melarangnya Karena mereka dikejar waktu, Finn akhirnya mengajukan diri untuk memberikan darahnya kepada Triss Sayangnya, mereka kurang cepat karena Triss sudah berhenti bernafas Hanya lalu mengeluarkan pisaunya dan memotong seikat rambut Triss Selama Triss dibawa oleh penjaga, Hanya memerintahkan penjaganya yang lain untuk membawa Finn pergi dan segera membunuhnya Griff berusaha menahan Finn, namun salah satu penjaga grounder juga menahan tubuh Griff Meskipun Griff sudah mengatakan bahwa ia telah melakukan semampunya Finn tetap dibawa pergi oleh grounder Adegan beralih ke Wick yang menyusul Kane untuk memberikan baterai yang Kane butuhkan untuk membantu membuka ruangan Wick lalu membukakan pintu untuk Kane dan Kane pun merangkak masuk ke terowongan itu Di camp, Raven meminta maaf dan menyampaikan bela sunggawannya kepada Monty yang baru saja masuk mengambilinya Monty lalu mengabarkan bahwa semua pemburu sudah kembali kecuali Griffin dan Mills Dan semua orang yang akan segera mencari grup itu Di lain tempat, Kane akhirnya berhasil sampai di ruang layanan Di sana ia berhasil menemukan beberapa orang yang masih bisa diselamatkan Termasuk Abby yang rupanya tidak tewas dalam kecelakaan Exodus Kembali ke camp Grounder di mana Kaliban Grounder yang menjaga Griff mengatakan bahwa Griff akan diterima di camp Grounder jika ia berhasil menunjukkan kaliannya Grounder membutuhkan Griff karena penyembuh mereka Lincoln telah pergi Griff lalu mengajak Kaliban berbincang sambil mengambil pisau saat Kaliban nengah Dengan cepat, Griff melumpuhkan Kaliban lalu menggorok leher Kaliban dengan pisau yang ia ambil Griff lalu menutup mulut Kaliban agar ia tidak berteriak hingga Kaliban benar-benar mati Singkatnya, Griff berhasil keluar dari camp Grounder dan tengah berlari di hutan Sementara itu, Bellamy dan yang lain tengah menyelusuri hutan untuk mencari Griff dan yang lain Sambil berkomunikasi menggunakan walkie-talkie Di jalan, Monty sempat tertegun melihat sesuatu yang entah apa itu Sementara Raven dan Octavia berhasil menemukan Males yang bersembunyi di sema-sema Males lalu mengatakan bahwa Griff dan Finn ditangkap oleh Grounder Saat Bellamy hendak mengabarkan bahwa Males telah ditemukan, Monty dalam respon panggilannya Rupanya walkie yang dipegang Monty terjatuh di tanah dan Monty tidak tahu ada di mana Sementara itu, Griff yang tengah berlari sialnya terkena jebakan Grounder Yang membuatnya harus tergantung terbalik di pohon Di stasiun The Art terlihat rapat yang dipimpin oleh Jah Jah mengatakan bahwa ia bangga dan bersyukur Karena 100 orang yang dikirim ke bumi telah membuktikan bahwa mereka tangguh Jah menjelaskan bahwa dalam 51 jam ke depan kehidupan Doar tidak akan ada lagi Jah juga melimpahkan sumber daya yang ada kepada semua orang yang tersisa di sana Saat rapat sudah ditutup dan semua orang sudah pergi Ken sempat menanyakan kembali keputusan Jah yang memberikan semua persediaan yang tersisa kepada semua orang Jah mempersilahkan Ken untuk mencari solusi apapun untuk bisa selamat Sebenarnya dirinya sudah pesimis hanya akan menghabiskan waktunya bersama keluarga Di bumi, semua orang tengah mempersiapkan jebakan untuk para Grounder Bellamy menghampiri Raven yang tengah memasang ranjau di tanah Keduanya sempat terlibat perselisian karena Bellamy yang melarang semua orang keluar dari camp Sementara Raven khawatir terhadap Griffin dan Monty Saat tengah berselisih pendapat, sebuah tembakan mengejutkan mereka dan yang lain Bellamy lalu menghampiri penjaga itu dan memarahinya Karena peluru itu seharusnya bisa digunakan untuk menembak Grounder Penjaga itu mengatakan bahwa ia ketiduran karena telah berjaga seharian Bellamy semakin geram karena semua orang pun merasakan hal yang sama Mereka telah kehilangan Griffin dan Monty yang mungkin saja sudah mati di luar sana Dan jika di antara mereka ada yang ingin menyusul mereka dengan bertindak ceroboh Maka Bellamy tidak akan mengalangi mereka Beralih ke pos Anya dan anak buahnya yang rupanya berhasil menyandra Griff Tristan yang nampaknya merupakan pemimpin dari tim lain Datang menghampiri Anya dan menyarankan Anya untuk membunuh Griff saja Salah satu anak buahnya kemudian memanggil Anya yang melihat sinyal api dari seberang Tristan mengatakan bahwa sinyal api itu berarti report Yang entah apa maksudnya Setelah menyalakan api sebagai tanda bahwa ia telah menerima sinyal dari seberang Anya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Griff Sebelumnya Anya juga telah memastikan bahwa anak buahnya itu telah berhasil membunuh anak itu Yang mungkin maksudnya adalah Finn Setelah kepergian Anya dan anak buahnya Pria bertopeng itu lalu menarik rantai pengikat Griff Hingga Griff jatuh bingsan Di camp, Jasper menghampiri Bellamy yang tengah menjaga Mills Jasper kecewa karena Bellamy tidak mengerahkan anak buahnya untuk mencari Griff dan yang lain Jasper lalu meletakkan senjatanya di meja dan bergerak naik ke atas Setelah Bellamy keluar mengambilkan air untuk Mills Datang Murphy yang kemudian membekap Mills hingga tewas Sayangnya aksi Murphy ini ketahuan oleh Jasper yang baru saja turun dari tangga Murphy menjelaskan bahwa ia mendapatkan Mills yang sudah tidak bernafas saat ia datang Jasper mengangguk dan berpura-pura percaya dengan apa yang dikatakan Murphy Jasper berencana untuk mengambil senapannya lagi Namun ia keduluan oleh Murphy dan membuat terjebak dalam kondisi yang sangatlah beresiko Murphy khawatir Jasper akan memberitahukan apa yang ia lihat kepada Bellamy Sayangnya Bellamy mendengar persakapan itu dari wakitalki yang dipegangnya Murphy lalu meminta wakitalki yang dipegang Jasper Tak kehilangan akal Jasper dengan cepat memberitahu kepada Bellamy bahwa Murphy memegang senjata Murphy langsung memukul Jasper dan memutup pintu kapal membuat Bellamy tidak bisa masuk ke dalam Sementara Murphy mengancam akan membunuh Jasper Anak buahannya membawa Griff rupanya mempertemukannya dengan Finn Finn lalu menjelaskan bahwa pria itu adalah Lincoln yang telah menyelamatkan mereka berdua Dan sinyal api yang Anak lihat juga rencana Lincoln Lincoln melihat sinyal api dari Anak telah padam yang berarti bahwa Anak telah menyadari Griff belum mati Ia lalu meminta Griff dan Finn segera berlari Lincoln membawa Griff dan Finn ke sebuah terowongan yang mengarah ke markasnya Setelah mereka masuk, Lincoln pergi Saat Anya dan anak buahnya datang Anak buah Anya tidak memperbolehkan Anya masuk ke terowongan itu Dan berkata bahwa mereka tahu kemana tujuan mereka Kembali ke stasiun The Art Abby dan Jackson gagal menyelamatkan seorang pesien Hal itu membuat Abby sangat sedih dan mengingatkannya bahwa Griff membencinya Karena tidak bisa menyelamatkan nyawa suaminya Jackson lalu menguatkan Abby dan memberikannya pelukan Sementara itu di camp, Octavia datang dan memakai Bellamy Yang menurutnya tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Jasper Hingga Raven datang dan memberikan kabar mengenai celah yang bisa mereka gunakan Untuk masuk ke dalam kapal Octavia pun meminta maaf kepada Atas kata-katanya Sembari Raven menyusup masuk ke kapal Bellamy menawarkan pertukaran kepada Murphy Antara Ia dan Jasper Murphy pun setuju Dan setelah Bellamy masuk ke dalam Jasper dikeluarkan Di gua, Lincoln menjelaskan bahwa gua itu jalan yang biasa dilalui Ripper Dan Tristan tidak mau mengambil resiko untuk bertemu dengan Ripper Griff membantu Lincoln yang tertusuk anak panah Ia lalu menjawab bahwa alasan ia menolong Griff dan Finn Adalah karena apa yang Grounder lakukan kepada kawanan mereka salah Di lain sisi, Raven bersama Jasper tengah menyusup melewati bawah landai kapal Mereka belum menemukan pintu untuk masuk ke kapal Namun mereka menemukan hidrasi dalam jumlah yang sangat banyak Sementara di dalam kapal Murphy mengatakan bahwa ia ingin Bellamy merasakan apa yang ia rasakan Lalu membunuhnya Di lain tempat, Jahat tengah memutar rekaman Wells Dan Griff kecil yang tengah berlatih untuk hari persatuan Dari video itu, Jahat sepertinya mendapatkan ide untuk memperbaiki keadaan sekarang Sementara itu di gua Saat Lincoln tengah membaca peta terowongan Griff melihat cahaya di ujung gua dan mendengar suara rio Melihat hal itu, Lincoln menyadari bahwa Ripper datang dan segera mematikan obor yang ia bawa Singkatnya, mereka sampai di sebuah persimpangan yang memperlihatkan para Ripper tengah berpesta Griff dan Finn menyadari bahwa para Ripper itu adalah kanibal Lincoln berniat untuk mengalihkan perhatian para Ripper untuk memberikan kesempatan kepada Griff dan Finn lari Lincone juga berpesan agar Griff dan Finn menuju laut timur dan menemui Luna yang ada di klan itu Setelah Lincoln mengalihkan para Ripper, Griff dan Finn bergegas lari Mereka harus terhambat oleh kedatangan seorang Ripper yang sempat menyerang Finn Setelah Finn berhasil melumpuhkan Ripper itu, Griff segera membantu Finn dan mengajaknya pergi Di kapal, sementara Murphy tengah mendesak Bellamy untuk menggantung dirinya Setelah menemukannya, Raven memerintahkan Jasper untuk segera masuk saat pintu terbuka Setelah Raven tengah mengutak ati kabel itu, keluar persikan api yang membuatnya berteriak Suara teriakannya terdengar oleh Murphy yang membuatnya langsung menembakkan pelurunya ke lantai hingga habis Bellamy memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan dirinya Namun ia keduluan oleh Murphy yang menendang penyangga tubuh Bellamy membuat Bellamy akhirnya tergantung Tak berselang lama, Raven berhasil membuka pintu namun Murphy segera berlari menuju lantai atas Di atas, Murphy mengambil salah satu peluru dan mengisikannya ke dalam senapan Jasper, Octavia dan yang lain segera masuk dan menemukan Bellamy telah tergantung Keduanya segera menolong Bellamy Setelah Bellamy selamat, ia segera mencari Murphy dan berniat naik tangga Setelah Bellamy berusaha membuka pintu lantai yang atas, rata telah dikunci oleh Murphy Murphy menemukan kaleng yang bertuliskan bubuk mesiu Ia rupanya memanfaatkan bubuk itu untuk membuat pintu keluar agar ia bisa turun dan kabur Suara ladakan itu terdengar oleh Griff dan Finn yang berhasil keluar dari terowongan maut Saat itu Finn tengah membersihkan tangannya dari darah Reaper yang ia bunuh Griff menenangkan Finn dengan mengatakan bahwa Finn melakukan hal yang benar untuk melindungi dirinya Di sana Finn juga sempat mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Griff dan seharusnya dia memperjuangkan Griff Namun Griff menjawab bahwa Finn telah menghancurkan hatinya saat Raven datang sehingga ia tidak bisa menerima cinta Finn Setelah sadar bahwa sumber ledangan itu dari camp, keduanya segera bergegas Di camp, Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengejar Murphy karena Grounder yang akan mengurusnya Jasper sempat memeluk Bellamy sebelum kawanan mereka mengabarkan bahwa mereka melihat pergerakan dari ala selatan Kabar tersebut contak membuat Jasper dan Bellamy turun ke bawah Rupanya Griff dan Finn yang datang Mereka menanyakan suara ledakan yang mereka dengar Bellamy menjawab bahwa itu suara Murphy yang berhasil kabur dari camp Finn dan Griff lalu memperingatkan teman-temannya untuk segera bergegas pergi dari camp Karena para Grounder akan datang dengan jumlah yang banyak Octavia menyadari bahwa apa yang Griff dan Finn katakan bersumber dari Lincoln Meskipun Bellamy menahan mereka, namun orang-orang itu nyatanya mau mendengarkan Griff dan Finn untuk bergemas Sementara Kay dan Sinclair masih mencari cara untuk memperbaiki kondisi yang ada Jahat datang membawa solusi yang mengejutkan Dia mengatakan bahwa mereka akan kembali ke bumi menggunakan The Art Sinclair menjelaskan bahwa sarankan seliri itu akan membuat The Art terpecah kembali menjadi 12 stasiun Lalu 95% akan hancur Jahat lalu meminta Sinclair untuk menentukan 5% bagian tidak akan hancur Jahat memberikan opsi kepada mereka untuk mati di angkasa atau mati karena berusaha sampai di bumi Semua orang yang mendengar salah jahat itu nampaknya menunjukkan raut muka senang Karena setiapnya mereka punya harapan untuk kembali ke bumi